Hai re assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku baru aja selesai bikin supang sit pedas pakai chili oil jadi buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya keep on watching sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih untuk bahan utamanya disini aku pakai kulit pangsit ya ini ini aku bikin sendiri cara bikinnya kalian bisa lihat yang lewat ini terus untuk isiannya disini aku pakai 250 gram daging ayam terus juga ada 100 gram wortel parut 100 gram daun bawang yang udah dipotong satu butir telur ayam utuh 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu terus disini juga ada setengah sendok teh garam halus setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh beda berasa setengah sendok teh gula pasir seperempat sendok teh baking powder dan juga seperempat sendok teh merica bubuk disini aku juga sediain 50 ml air es Oke langsung aja sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya disitu aku masukkan 250 gram daging ayam tanpa tulang 1 butir telur ayam utuh dan juga bumbu bubuknya ya disini aku masukkan 50 gram tepung terigu dan juga 100 gram tepung tapioca nah kemudian jangan lupa sama air esnya juga terus ini kita chopper dulu sampai semuanya tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yaitu ada wortel ini aku pakai wortel parut dan juga daun bawang kita chopper sebentar Oh iya kelupaan aku juga disini dimasukkan dua siung bawang putih ya lupa enggak aku rekod tadi jadi nanti kalian bisa baca full resep lengkapnya ada di description box nah ini udah jadi isian buat pangsitnya sekarang aku keluarkan dulu dari chopper seperti ini biar lebih gampang aja buat kita kerjakan kemudian kita siapkan kulit pangsit dan kita isi nah untuk ngebungkusnya aku pakai model kayak gini ya jadinya nggak ribet jadi buat pemula yang kepingin belajar bikin pangsit gampang banget kok cara ngikutinnya kalau sudah terisi semuanya langsung aja kita susun ke dalam loyang BTW itu loyangnya sudah aku olesi dengan minyak goreng terlebih dahulu jadi nanti kalau pangsitnya matang biar gampang diangkatnya nah ini aku sambil oles-olesi minyak goreng biar pangsitnya nggak lengket satu sama lain kayak gitu ya ini minyak gorengnya minyak goreng biasa kok minyak sayur itu nggak usah dikasih bumbu-bumbu lagi karena isian pangsitnya udah sedap kemudian kita kukus sekitar 15-20 menitan sampai si pangsitnya matang nah ini pangsitnya udah matang re tuh dia gemuk-gemuk banget kan dan cantik-cantik juga ini udah selesai bikin pangsitnya lanjut sekarang kita bikin kuahnya kuahnya ini hampir sama kayak bikin kuah sop gitu ya pertama aku tuangkan minyak goreng terlebih dahulu lalu aku tumis dua siung bawang putih sampai harum kemudian sisa tulang ayam nggak aku buang jadi aku pakai buat kaldu kayak gini ya ini ditumis sebentar aja setelah itu kita tambahkan air disini airnya aku pakai sekitar satu setengah liter ya kemudian itu tadi ada sisa isian pangsit lalu aku buat bulatkan aja jadi kayak basuh gitu terus aku tambahkan wortel kayak gini kalau kalian mau ditambahin lobak putih juga bisa loh ya karena ini supangsit kayak gini biasanya aku bikin saat dulu waktu kerja di Taiwan gitu ya untuk menghidangkan ke majikan aku kayak gitu terus ini tinggal kita tambahkan aja kayak garam kaldu bubuk merica terus juga penyedap merasa dan juga gula pasir nah ini aku masukin pangsit yang udah kita buat tadi ke dalam kuah ya biar nanti lebih lunak dan lebih anget aja itu makannya pakai kuah kayak gitu nah kalau udah selesai tinggal kita biarkan sampai pangsitnya ini mengapung ya seperti ini kalau udah pada mengapung langsung aja kita beri potongan daun bawang biar tambah sedap dan lebih harum lagi aromanya nah ini supangsit udah beres sekarang lanjut aku bikin cili oil nih bikinnya gampang banget kok disini aku tumis 2 siung bawang putih yang udah dicincang kemudian aku masukkan potongan cabai rawit segar nah ini sekitar 30 biji kalian boleh pakai berapa biji sesuai selera ya Nah kemudian disini aku langsung aja masukkan juga sekitar 10 buah cabai merah kering yang sudah aku chopper terlebih dahulu atau bisa dibilang cili flicks gitu ya terakhir kita tambahkan kaldu bubuk garam dan juga sedikit gula pasir nah ini cili oilnya udah siap tinggal kita sajikan dengan supangsit yang udah kita buat tadi musim hujan memang cocok banget makan yang anget-anget kayak begini selain bakso supangsit juga bisa jadi alternatif makanan yang hangat di saat besim hujan ya boleh gampangkan resep eh tinggal kalian copy aja resepnya siapa tahu buat hidangan nanti malam buat keluarga biar jadi makanan yang enak anget-anget dan bersahabat sama keluarga Oke sekian dulu bikin resep kali ini sempat tahu resep ini bisa menginspirasi kalian kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel aku biar dapat notifikasi dari channel YouTube aku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye